Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pemimpin yang jujur dan amanah Pemimpin yang adil Pemimpin yang berani menegakkan kumpul tanpa diskriminasi Kita mohon kepada Allah yaitu pemimpin yang takut kepada Allah Dan berdoa kepada Rasulnya Pemimpin yang siap untuk mensegahkerakan rakyatnya Pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya Pemimpin yang jauh dari dusta dan ingkar janji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Airhouse kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren cara Mengenai pulang hajinya Anis Rasid Bashwedan Dan kita tahu bahwa Kemarin malam ya Anis pulang ke Indonesia Dan sebagaimana perginya Disambut Kalau perginya diantar Oleh AHI Dan kalau pulangnya disambut oleh AHI Bukan oleh Yeni Wahid Bukan oleh Gatot Nurmantio Bukan pula oleh Khufifa Indar Parawansa Nama-nama yang juga disebut berpeluang menjadi Calon wakil presidennya Anis Baswedan Apakah penyambutan tersebut membuat Anis Baswedan tambah pusing? Menurut saya ya mungkin saja Karena Namanya orang Indonesia itu Karena ada perasaan tidak enak Seandainya Bukan dia yang Kemudian Dipilih Maksudnya bukan AHI Padahal AHI Sudah demikian Perhatian dan baiknya Kepada Anis Baswedan Walaupun Saya mengatakan dalam politik itu No freelance Tidak ada makan siang yang gratis ya Semuanya pasti ada maksudnya Dan itu ya Dalam kadar tertentu Sah-sah saja Sah-sah saja bersikap demikian AHI ya Yaitu Berharap bahwa Dialah yang akan dipilih oleh Anis Baswedan Sebagai calon wakil presiden Tetapi apakah Akan demikian adanya Ya tentu kita harus Melihat ya Menunggu Apa yang akan disampaikan oleh Anis Baswedan Segera Setelah pulang dari Naik Haji ini ya Apakah mendapatkan Semua isarat yang kuat Untuk menunjuk wakil presidenya Atau tidak Tapi yang jelas Sobat Eros kalian Ya Kalau kita lihat gerak-geri Kedekatan Komunikasi Intensitas Dan lain sebagainya Bisa jadi Yang namanya AHI Adalah Yang terdepan Tapi soalnya adalah Bagaimana kalau delas Akhirnya bukan AHI Yang ditunjuk oleh Anis Baswedan Apalagi ada rumor Yang mengatakan bahwa SBY Sudah Menyertui Sudah Merestui Gatot Normandio Pro dan kontra Pasti akan Berdatangan Tetapi Sekali lagi Memang Kita harus Lihat Apakah nanti Kalau seandainya Tidak terpilih Demokrat Dan SBY Serta AHI Cukup Legowo Atau tidak Karena misalnya Kalau dikatakan kepada Kader Demokrat Ini ada Kader Demokrat Yang mengatakan Sebut lebih baik keluar dari Koalisi Perubahan Dibanding terima Gatot Normandio Jadi Cawapres Anis Baswedan Pertanyaannya Why? Katanya Bakal Lebih nyusep Kalau Gatot Yang dipilih Tetapi Sekali lagi Apakah Iya Calon Wakil Presiden itu Punya peran Yang Very Powerful Untuk menentukan Kemenangan Karena Survei SMRC Mengatakan Enggak Walaupun Survei sendiri Kadang-kadang kita Merasa Problematik Sering Tidak masuk akal Sering seperti Ada Desain tertentu Tetapi ya Sebagai referensi Kita sebutkan saja Baiknya Seperti itu Maka pertanyaannya adalah Apakah Ahai akan Menambah suara Apakah Gatot akan Menambah suara Ataukah bahkan Yeni Wahid Akan menambah suara Apakah Hovifa akan Menambah suara Sebaliknya Apakah Ahai mampu Memberikan Efek pengamanan suara Demikian juga Gatot Normantio Yeni Wahid Dan Hovifa Jadi Gak boleh Baper Jadi Kenapa Anda harus Takut sekali Kalau Anis Misalnya Bakal memilih Gatot Ya Kita ucapkan Alhamdulillah Kalau Bakal memilih Ahai Kita ucapkan Alhamdulillah Pula Kalau Memilih Hovifa Dan Yeni Alhamdulillah Pula Kenapa Karena Yang kita harapkan Adalah Anis Mendapatkan Semacam Insight Semacam Penerangan Selama Menunaikan Ibadah Haji Dan Kemudian Doanya Makbul Untuk mencari Calon wakil Presiden terbaik Demi kemenangannya Toh Bagi kita Kan Sebenarnya Bukan soal Siapa Calon presnya Tapi Apakah Anis Mampu Memenangkan Pertarungan Atau Tidak Begitu Ya Jadi Jadi Aneh Sekali Gara-gara Kita punya Favoritism Susah Juga Jadi Saya Tidak ada Persoalan Siapapun Yang dipilih Anis Persoalan Terbesar Saya Dalam Pilpres ini Adalah Bukan Soal Wakil Presiden Persoalan Terbesar Saya Adalah Kalau Seandainya Prinsip-prinsip Demokrasi Good Governance Clean Government Itu Tidak Dihargai Atau Tidak Dihormati Makanya Saya Kritik Keras Cawi-cawinya Presiden Jokowi Merusak Demokrasi Saya Kritik Keras Upaya Erick Perakhir Dengan Kemampuan Finansial Bahkan Penggunaan Fasilitas Negara Untuk Masuk Slot Sebagai Capres Atau Minimal Cawapres Misalnya Saya Kritik Keras Misalnya Prabowo Yang Terlihat Tidak Percaya Diri Bahwa Seolah-olah Hanya Bisa Menang Kalau Mendapatkan Bantuan Dari Presiden Jokowi Karena Kita Kita Ingin Membangun Demokrasi Yang Sehat Dan Bermertabat Demokrasi Dimana Suara Rakyat Itulah Yang Kemudian Diumumkan KPU Sebagai Pemenang Pilpres Bukan Rekayasa Atau Hal-hal Yang Terkait Dengan Kekuasaan Yang Membackup Atau Mendorong Atau Menyokong Calon Presiden Tertentu Agar Menang Dalam Pertarungan Sahabat Erick Kalian Itu Saja Ya Silahkan Dibaca Lebih Lanjut Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita mohon Kepada Allah Agar Kita Semua Kedepan Di Republik Indonesia Yang Kita Kintai Ini Diberikan Allah Pemimpin Yang Sudur Dan Aman Pemimpin Yang Adil Pemimpin Yang Berani Menegakkan Kumpul Tanpa Diskriminasi Kita Mohon Kepada Allah Yaitu Pemimpin Yang Takut Kepada Allah Kepada Rasul Pemimpin Yang Siap Untuk Mensejahterahkan Rakyatnya Pemimpin Yang Siap Menjaga Bangsa Dan Negaranya Pemimpin Yang Jauh Dari Gustah Dan Ingkar Janji judges Pemimpin Juvaya Workers Juvaya Juvaya